Intro Gelandang Madura United AC Berlian mengaku kecewa dengan keputusan penundaan 3.1.2021-2022 Namun di sisi lain dia memaklumi penundaan tersebut mengingat lenjakan wabah covid-19 di Indonesia tinggi Penundaan kompetisi domestik tertinggi Indonesia ini masih sebatas diinformasikan akhir Juli 2021 AC pun berharap segera ada kepastian terkait nasib kompetisi tersebut Di samping itu, Gelandang yang biasa mengenakan nomor punggung 4 ini meminta agar semua pecinta dan pelaku sepak bola nasional berdoa agar wabah segera berlalu serta Liga 1 2021-2022 segera kembali bergulir tanpa aral Ya kalau saya sendiri berharap sih sebagai pemain agar kejelasan agar ada kejelasan cepat lah untuk kompetisi ini karena melihat dari liga-liga luar pun situasinya sama seperti yang kita rasakan sekarang di Indonesia tapi mereka pun tetap jalan gitu saya merasa tetap jalan dan kita tetap harus mematuhi prokes dan aturan yang sudah ada sebetulnya sih seperti itu tapi mau gimana lagi dengan kondisi sekarang lagi naik covid ya udahlah kita hanya bisa berdoa aja yang terbaik ya paling intinya sih kita berharap liga jalan gitu karena itu udah mata pencarian kita juga kan gitu Liga 1 2020 juga memiliki nasib serupa ialah ditunda bahkan hanya hitungan hari jelang kick-off pekan keempat saat itu juga ditunda hingga akhir bulan Oktober namun dengan sejumlah pertimbangan dihentikan permanen Ferdian Salifur Rahman, Syahid Mujutahidi, KMAV Sport, melaporkan selamat menikmati